Budisait resmi jadi tersangka atas kasusnya dengan PT Aneka Tambang. Lah, kok bisa sih kasusnya kayak drama Korea kayak gini? Nah, gimana sih kronologinya? Yuk, sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas. Bersama saya, Willy. Jadi, di video kali ini saya akan jelasin ke kalian semua kasusnya Budisait dengan PT Aneka Tambang yang viral ini. Nah, sekarang untuk ngebahas kasus ini, saya ambil dari dua artikel yang menurut saya cukup bagus ya. Jadi, artikel yang pertama itu di artikel market.business.com. Ini dilansir di tanggal 19 Januari 2024. Judulnya, Modus dan Kronologi Kasus 1,1 Ton Emas Antam yang seret krejirit Surabaya Budisait. Kejaksaan Agung menetapkan Budisait sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan penjualan emas logam mulia 1 ton lebih pada butik Antam Surabaya 1 PT Aneka Tambang Persero TBK ANTM atau Antam. Kasusnya, pada sekitar Maret sampai November 2018 diduga tersangka bersama dengan saudara EA, saudara AP, EK, dan MD. Beberapa diantaranya merupakan oknum PT Antam telah melakukan pemufakatan jahat merekanya serta transaksi jual-beli emas. Modusnya persekongkolan ini dilakukan dengan cara menetapkan harga jual dari PT Antam. Intinya, pokoknya, penetapan harga emas di bawah harga Antam itu dilakukan seolah-olah bahwa BUMN tersebut menyediakan program diskon. Nah, akibatnya terdapat selisih yang besar antara jumlah uang yang diberikan pengusaha Surabaya itu kepada Antam dan logam mulia murni yang diberikan. Dengan demikian pula, para pihak tersebut menutupi adanya selisih besar itu dengan membuat surat diduga palsu seolah-olah menyatakan keabsahan transaksi logam mulia dimaksud. Akibat perbuatan tersangka, PT Antam TBK diduga mengalami kerugian senilai 1.136 kg emas logam mulia yang jika dikonversi dengan harga emas per hari ini yakni sekitar 1,266 triliun. Nah, jadi ini artikel yang pertama. Nah, setelah kita baca artikel ini bareng-bareng, jadi si Budi Syed ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasusnya dengan PT Antam. Jadi PT Antam itu menyangkakan ke Budi Syed bahwa si Budi Syed ini sekongkol nih sama oknum-oknumnya Antam dengan membuat harga diskon si logam mulia Antam itu. Padahal si Antam nggak pernah ngerasa bahwa produk Antam ini nggak pernah dikasih diskon sama sekali dimanapun. Jadi menurutnya si Antam, si Budi Syed ini melakukan persekongkolan dengan oknum-oknum yang kerja juga di PT Antam di cabang Surabaya. Jadi Antam nggak ngerasa ya ngasih diskon. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung netapin Budi Syed ini sebagai tersangka atas dugaan permupakatan persekongkolan lah dengan oknum-oknum PT Antam. Nah, sekarang kita coba pindah ke artikel yang kedua. Ini menurut saya cukup bagus juga karena ini jelasin kronologinya dari awal. Nah, ini artikelnya dilansir di finance.thetik.com. Ini artikel udah cukup lama sih. Jadi ini artikel di tanggal 29 Agustus 2022. Saat Budi Syed ini menang kasasi di makam Agung. Jadi kronologinya itu, di 2018 Budi Syed beli emas sebesar sebanyak 7 ton ke PT Antam di cabang 1 Surabaya. Itu di tahun 2018 ya. Tapi di akhir pembelian itu kan emasnya kayak diangsur-angsur gitu. Si Budi Syed itu nggak nerima 1,1 ton. Jadi 1,1 tonnya itu masih ngegantung. Nah, makanya di tahun 2021 si Budi Syed ini nuntut ke pengadilan negeri Surabaya karena Antam nggak bayar 1,1 ton emasnya itu. Nah, di situ Budi Syed menang. Kemudian pada tanggal 19 Januari 2021, Antam mengajukan banding dan menang juga atas gugatan pengusaha asal Surabaya itu. Nah, setelah Antam menang, berlanjut ke 2022 lagi. Ini, kasus ini langsung bergulir ke makam Agung ya. Karena sebelumnya saat banding Budi Syed kalah dengan Antam. Makanya dia mengajukan kasasi ke makam Agung. Jadi, dalam putusan Makam Agung, Budi Syed menang. Hal itu tertuang dalam isi putusan Majelis Hakim Makam Agung. Jadi, di tanggal 23 Agustus 2022. Jadi, dalam kemenangan itu PT. Antam harus membayar emas batangan sebesar 1.136 kilogram atau 1,1 juta ton kepada krejeri Surabaya Budi Syed. Selain itu, PT. Antam harus membayar uang senilai 92 miliar. Bingung nggak sih kita? Maksudnya, betar-betar Budi Syed menang. Terus, betar-betar Antam menang. Terus, ini kan padahal udah makam Agung gitu ya. Udah keputusannya udah final gitu ya. Terus, kok bisa kita di tahun 2024 ini kayak dikagetin gitu lagi? Kenapa bisa Budi Syed jadi tersangka? Nah, jadi setelah saya baca-baca, itu untuk kasusnya yang Budi Syed tuntut itu, itu dituntut secara perdata. Dan memang, kalau untuk yang perdata ini, Antam itu beda sama kasus pidana ya. Antam itu harus membayar kayak seperti hutang gitu. Harus membayar gantung-gantungi berupa emas. Yang menurut Budi Syed itu harus dibayarin ke Budi Syed. Sedangkan, di tahun 2024 ini, Antam itu ngegugat si Budi Syed secara pidana. Gimana diduga Budi Syed ini melakukan persekongkolan korupsi lah ya dengan oknum-oknum PT. Antam yang ada di cabang Surabaya. Jadi, itulah kenapa kalau misalnya saya juga pertama kali agak bingung gitu sih, kok bisa Budi Syed menang, terus Antam menang, terus Budi Syed menang lagi, udah kasasi sama Agung bilang Antam harus bayar ke Budi Syed. Eh, di tahun 2024 ini Budi Syed malah jadi tersangka. Jadi, itu mungkin bisa menjelaskan ke kalian semua kenapa bisa kasus ini tuh kayak drama Korea. Nah, setelah sama-sama kita baca dua artikel yang bagus ini, kalau menurut analisa ngasal saya nih ya, ini yang salah itu adalah oknum dari Antamnya di cabang Surabaya. Di mana mereka ngejanjiin diskon emas ke Budi Syed. Padahal Antam ngerasa nggak pernah ngasih diskon untuk setiap penjualan emasnya mereka. Makanya itu, setelah adanya diskon itu dan si Budi Syed beli, makanya ada selisih antara gramasi emas yang diterima dengan jumlah uang yang dibayarin. Jadi, kalau menurut analisa saya, ini yang salah adalah oknum dari Antam yang ada di cabang Surabaya itu. Menurut saya, ini juga fraud dan kesalahan kewenangan, penyalahgunaan mau menang dari oknum-oknum yang kerja di Antam cabang Surabaya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, kejadian Antam versus Budi Syed ini juga bisa terjadi di kejadian yang lain dengan instansi yang lain. Di mana oknum-oknum yang kerja di instansi tersebut, itu menyalahgunakan kewenangannya untuk merugikan perusahaan dan menguntungkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalnya bisa juga di instansi bank, karena ada orang yang saya kenal, itu juga bermasalah sama bank. Dia tiba-tiba dapat collect 5 dan ngerasa nggak pernah pinjem ke bank tersebut. Padahal di data bank tersebut dan di seliknya dia, itu ada pinjaman yang memang belum dibayar. Akhirnya, ya mau gimana lagi? Orang saya kenal ini nggak sekuat Budi Syed gitu ya, jadi orang yang saya kenal ini nggak bisa ngegugat juga dan nggak punya cukup banyak uang untuk lanjutin ke persidangan. Jadi ya, sampai sekarang terima nasib gitu aja, nggak bisa kredit rumah segampang kita-kita yang masih bersih seliknya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kasus ini, buat Budi Syed, saya respect sih Budi Syed, saya yakin Budi Syed ini pasti bukan orang sembarangan. Dan buat beliau, semoga kasus ini cepat selesai, dan buat Antam juga semoga bisa menemukan solusi yang terbaik antara Antam dan pihaknya si Budi Syed ini. Kesimpulannya, nah kalau misalnya kita belajar nih dari kasusnya Antam versus Budi Syed ini, hal apa sih yang bisa kita pelajarin? Kalau menurut saya pribadi, kita nggak boleh tergiur sama diskon untuk produk emas, karena memang emas itu diskonnya itu kecil banget dan hampir nggak ada, apalagi khusus produk logam mulia ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada produk emas batangan yang di diskon, kita harusnya curiga, bukan malah ngegas, apalagi diskonnya sampai 15% kayak kasusnya Antam versus Budi Syed ini, apalagi sekelas logam mulia Antam gitu ya. Nggak mungkin banget kayaknya ngasih diskon sebesar itu. Jadi, kalau misalnya kita ketemu dengan penjual emas yang ngasih diskon besar gini, itu harusnya wajib tanda tanya, bukan malah harusnya kita langsung beli tanpa mikir dua kali. Jadi, kita harus lebih hati-hati kalau misalnya kita ketemu kasus emas diskon seperti kasus Budi Syed ini. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, menurut kalian hal apa sih yang bisa kita pelajarin dari kasusnya Antam versus Budi Syed ini? Coba dong share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang kasus Antam versus Budi Syed. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. selanjutnya. Tidak, 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 tidak. Lampu ke teman-tidak.